Belum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah Nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terbuat dari besi ini, saya melihat seluruhan dataran pulau dan pemandangan pantai hingga lautnya Manggrove menjadi tumbuhan yang menutupi sebagian besar daratan pantai mengelilingi Pulau Biawak Manggrove atau bakau merupakan tumbuhan yang hidup di atas rawa-rawa berair payau Biasanya terletak di sepanjang garis pantai dan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut Sekarang, panji sedang berada di daerah pasang surut air laut Dan itu di daerah 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 mangrove dan lihat pohon-pohon mangrove disini sangat kompak ya Akarnya saling berhubungan satu sama lain Dan merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa Mulai dari burung, reptil, ikan sampai amphibie Dan jangan salah, pohon manggroof ini merupakan pohon yang sangat berfungsi sebagai tempat untuk berkembang biaknya ikan-ikan laut Jika masih kecil, anak ikan akan hidup di sekitar daerah manggroof Jadi rawa-rawa manggroof anak itu disimpan di situ Tapi kalau sudah besar, biasanya ikan-ikan itu akan pergi ke laut untuk mencari makan dan berburu Ternyata selain biawak ada juga reptil lainnya yang hidup di balik kerimbunan bakau di pulau biawak Warnanya yang seirama dengan kondisi habitat di sini Membuat akrokodus granalatus atau ular kadut dapat berkamuk flase dengan sempurna Ini adalah seekor ular kadut air dan biasa hidup di sekitar daerah manggroof Ular ini memiliki tubuh yang sangat besar, luar biasa Biasanya nggak sebesar ini, biasanya kecil aja nih Cuma yang ini kok perutnya agak gendut ya Mungkin ular kadut ini akan melahirkan anak-anaknya Ular ini berbeda dengan bangsa ular lainnya Yaitu berkembang biak dengan cara bertelur Kalau ini berkembang biaknya dengan cara melahirkan anaknya Dan dia bertelur atau mengerami telurnya itu dalam perut Ular kadut ini sudah menyentuh ukuran maksimalnya Dan ini sangat besar sekali Ular kadut menyukai tempat yang banyak airnya Karena pada dasarnya, ia merupakan jenis ular air Selain banyak ditemukan di daerah perairan tawar Ular ini juga bisa hidup di air payau Dan daerah yang tidak jauh dari garis pantai Ular ini memiliki belang-belang coklat kuning-kuningan Dan lihat, ia terus menjelajahi daerah manggroof ini Mencari tempat yang kering untuk melahirkan anak-anaknya Saya yakin ular ini hamil Dan coba lihat, saya akan sentuh bagian bawah perutnya ini Nah, lihat ini Ini ada beberapa lekukan di perutnya Ini adalah anaknya yang sudah siap lahir Ular sangat cantik bukan? Lihat ini Sekilas melihat bentuk kepala ular kadut ini Mirip dengan bentuk kepala ular terbesar di dunia Yaitu anak onda Tapi ular ini tubuhnya tidak dapat sebesar anak onda Hanya sebesar inilah tubuh panjang maksimalnya Mulutnya yang kecil ini Bisa menelan ikan yang lebih besar 5 kali lipat dari rahangnya Wow, saya akan menanggap perjalanan saya Oke kawan Dia sangat merasa gak mau kalau disentuh kayak gini Lebih baik saya tinggalin dia Karena mungkin dia takut malu untuk melahirkan anak-anaknya Ayo pemirsa kita jalan lagi ya Terima kasih telah menonton! Berbeda dengan komodo Biawak yang sebenarnya masih satu family dengan komodo Cenderung lari jika bertemu dengan manusia Kecepatan larinya yang sangat kencang Membuat kadal raksasa ini sangat sulit untuk didekati Meskipun biawak cenderung lari jika bertemu manusia Namun jika terdesak Ia juga akan menyerang Yang paling berbahaya adalah gigitannya Karena mulut biawak mengandung banyak bakteri seperti halnya komodo Ada dua epor biawak Dan ukurannya cukup besar ya Saya yakin di sekitar pulau ini Ada biawak air yang ukurannya sangat besar Saya akan terus mengikuti jejak-jejak biawak itu Kemana pun mereka pergi Dan saya akan masuk ke setiap sudut hutan yang ada di lingkungan pulau biawak ini Di pulau ini biawak hidup dan berkembang biak dengan makan repti-repti lain yang lebih kecil Namun yang paling sering ia makan bangkai burung atau tikus Karena kerap memakan bangkai itulah Maka dalam mulut biawak banyak terdapat bakteri yang berbahaya Jika terkena luka di kulit manusia Meski tampak terbiasa dengan manusia Biawak-biawak disini sangat susah untuk dipegang Ini menandakan paranus salvator penghuni pulau biawak masih terbilang liar Sekarang biawaknya sudah cukup Kumpul disini Kita baru habis selesai makan siang Dan mereka tertarik Sama bau-bau ini nih Ikan sama cumi-cumian yang kita bawa Pulau biawak merupakan pulau yang ada di sekitar Kabupaten Indramayu Dan merupakan pulau yang sangat cantik Namun tersembunyi Banyak orang yang belum tahu tentang pulau ini Tapi setelah saya kesini Mengunjunginya langsung Ternyata wow luar biasa Masih ada pulau sesempurna ini Di kawasan pesisir pantai utara Saya akan terus berjalan Memulai petualangan-petualangan baru Dan mencari hal-hal baru Ikuti terus petualangan panji Menjelajah hampir keseluruhan pulau biawak Sekaligus berinteraksi dengan penghuninya Membuat saya berat Untuk meninggalkan pulau penuh misteri ini Namun hari yang sudah makin sore Mengharuskan saya Untuk meninggalkan sarang sikadal besar Terima kasih telah menonton!